Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Salah sekalian, senang sekali sekali lagi kita bisa ketemu di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu baru buat hidup kita. Ya waktu kita bangun tadi Tuhan sudah menanti hidup kita, Tuhan ingin mencurahkan kasihnya buat hidup kita. Sehingga kita hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam kesetiaan Tuhan. Dan itu yang luar biasa di hidup kita. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Dengan sebuah kerinduan yang besar, sebab Tuhan itu yang mengasih kita. Tuhan yang menginginkan supaya hidup kita dipulihkan. Amen, itu itu bawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan satu langkah ini. Haleluya. Haleluya. Baharuilah batinku dengan kuasa rommu. Inilah segnap hidupku, ku berikan bagimu Selama hidupku rindu, menyatakan kemurahanmu Yang telah kau perbuah di hidupku Sebab kau terlebih rindu untuk pulihanku Bahwa ku menjadi kesayanganku Mari katakan ini sama-sama Hajar ku untuk lebih lagi mengasihimu Bahwa ku mengerti isi hatimu Baharui lah batinku dengan kuasa rohmu Inilah segnap hidupku, ku berikan bagimu Selama hidupku rindu, menyatakan kemurahanmu Yang telah kau perbuah di hidupku Sebab kau terlebih rindu untuk pulihanku Bahwa ku menjadi kesayanganku Mari katakan ini di hadapan Tuhan Hancar ku untuk lebih lagi mengasihimu Bahwa ku mengerti isi hatimu Baharui lah batinku dengan kuasa rohmu Inilah segnap hidupku, ku berikan bagimu Selama hidupku rindu, menyatakan kemurahanmu Yang telah kau perbuah di hidupku Dengan ku berlebih rindu untuk pulihanku Bahwa ku menjadi kesayanganku Katakan ini Selama hidupku rindu, menyatakan kemurahanmu Yang telah kau perbuah di hidupku Sebab kau terlebih rindu untuk pulihanku Sebab kau terlebih rindu untuk pulihanku Bahwa ku menjadi kesayanganku Sebab kau terlebih rindu untuk pulihanku Bahwa ku menjadi kesayanganku Sebab kau terlebih rindu untuk pulihanku Bahwa ku menjadi kesayanganku Sebab kau terlebih rindu untuk pulihanku Bahwa ku menjadi kesayanganku Bahwa ku menjadi kesayanganku Sekali lagi kita akan sembah Tuhan Bahwa ku menjadi kesayanganku Mari kita sembah Mari kita sembah Tuhan Oh bukankah dia Allah yang layak Tuh sembah Dia gunungkan Ditinggikan Haleluya 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 Kami menyembahmu Meninggikanmu Sebab kau Allah yang setia Kau yang terlebih rindu untuk pulihkan kami Kau yang terlebih rindu untuk menolong kami Dan kami percaya Uji satu masih terjadi Sampai hari ini Oh kami percaya padamu Kau yang terlebih rindu untuk menolong kami Kau yang terlebih rindu untuk menolong kami Kau yang terlebih rindu di dunia Kau yang terlebih rindu yang harus Kau yang terlebih rindu untuk menolong kami Kau yang mendolong kami Yesus Oh ilia Yesus Alitu Malaprüya Arsyatakan kasihmu kepadu Tuhan Oh bukankah dia ala yang layak untuk disembah Bukankah Tuhan layak untuk dianggungkan Mari angkat tangan dulu sembah Tuhan Kiralah nama yang sendok We worship you, we worship you Kiralah nama yang siang, nama takkan dana-nama Kiralah nama takkan dana-nama Kiralah nama takkan dana-nama Haleluya 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 Oh kami rindu untuk terus berada di hadiratmu Tuhan Haleluya Haleluya Kami mau datang kepadamu pagi ini Mengasihimu Lebih lagi ya Tuhan Tuhan yang tolong kami untuk terus mencintaimu Memiliki hati yang haus dan lapar akan engkau Engkau yang memiliki kami Tidak ada yang lain di hidup kami Sebab kami adalah milikmu ya Tuhan Mari jemaat Kagumi Tuhan pagi ini Lebih dari segalanya Kekagumanmu kepada Tuhan tidak boleh bergeser di hatimu Bahkan persoalan hidup yang senang dialami Tidak boleh menggantikan rasa kagum kita kepada Tuhan Kekaguman akan melahirkan sebuah pengharapan Pengharapan akan melahirkan sebuah mujizat di hidup kita Karena itu jangan bergeser kekaguman kita kepada Tuhan Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Mari katakan puji ini Haleluya Mari katakan sama-sama Haleluya Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setia yang menghidupkan aku Mari katakan sama-sama Sebab aku ini milikmu Tak ku pertahankan hidupku Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Sekali lagi katakan Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setianku Yang menghidupkan aku Selama ku ini milikmu Aku pertahankan hidupmu Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Mari katakan sekali lagi dengan penyerahmu kepada Tuhan Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setianku Yang menghidupkan Yang menghidupkan Yang menghidupkan Yang menghidupkan Yang menghidupkan Aku Biar kehendakmu Biar kehendakmu Kerjakanlah Kerjakanlah Ya Tuhan Ya Tuhan Biar kehendak Hati kami Kau yang tahu isi hati kami Tuhan Tolong kami Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami melihat Sesetiaan Tuhan yang tidak pernah pudar di hidup kami Sementar kami mau merenungkan firmanmu Biar firmanmu terbicara Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Hamba sudah berdoa Haleluya Amen Saya merasakan hadirat Allah Kasih Tuhan diperbarui pagi ini Dan saya percaya di rumah Anda juga Tuhan ingin melawat kita semua Amen Asal hati kita penuh dengan kerinduan Hati yang haus dan lapar dengan Tuhan Maka itu yang akan membuat kita bertemu dengan hadirat Tuhan Amen Nah sebenarnya saya melanjutkan perenungan firman Tuhan Sudara yang hari-hari ini dalam pergumulan Cepat masukkan permohonan doa Anda Live chat sudah dibuka Untuk itu Anda bisa tulis di situ di akhir dari acara pagi ini Saya mau berdoa buat Anda Amen Tetap semangat mengikuti Tuhan Amen Nah untuk tim hari kita akan Melanjutkan pembacaan Alkitab kita Di Amsal Pasal yang ke-24 Ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-22 22 Ayat ke-12 sampai dengan 22 Oke saya akan bacakan buat sudara Amsal Pasal yang ke-24 Ayat yang ke-12 sampai dengan 22 Kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya Dan membalas manusia menurut perbuatannya Anakku makanlah madu Sebab itu baik Dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu Ya Alkitab menersetkan makan madu katanya Baik buat kesehatan Oke 14 Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu Jika engkau mendapatnya Maka ada masa depan Dan harapanmu tidak akan hilang Jangan mengintai kediaman orang benar Seperti orang fasik Jangan merusak rumahnya Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh Jangan hatimu beriria kalau ia terperosok Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat Lalu memalingkan murkanya daripada orang itu Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat Jangan iri kepada orang fasik Karena tidak ada masa depan bagi penjahat Pelita orang fasik akan padam Hai anakku takutilah Tuhan dan Raja Jangan melawan terhadap kedua-duanya Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka Nah saudara hari ini kita akan belajar Tentang satu topik Dimana saya berjudul topiknya adalah Tuhan yang menguji hati tahu segalanya Di ayat yang ke-12 kita baca ya Kalau engkau berkata sungguh kami tidak tahu hal itu Apakah dia yang menguji hati Tidak tahu yang sebenarnya Apakah dia yang menjaga jiwamu Tidak mengetahuinya dan membalas manusia Menurut perbuatannya Saudara Tuhan itu tahu Kalau hari ini Anda adalah orang yang menyimpan dosa kesalahan Orang lain pun mungkin tidak tahu Ya suami atau istri atau anak-anak tidak tahu Gembala Anda juga tidak tahu Tetapi satu ini yang Anda tidak boleh pungkiri Yaitu mata Tuhan melihatnya Makanya dikatakan Tuhan itu yang menguji hati Tahu segalanya Dia tahu hati kita Dia tahu sikap dan keputusan hidup kita Makanya tiap hari itu adalah Pergumulan bagi kita Untuk menjaga hati Karena dikatakan Alkitab Dari hatimu itu terpancar kehidupan Jagalah hatimu Karena dari situlah terpancar kehidupanmu Kedupan kita yang sebenarnya itu berasal dari hati kita Karena itu penting untuk terus menjaga hati kita Penting untuk kita berespon benar Untuk semua hal yang kita alami Penting bagi kita untuk Untuk terus menjaga hati yang sabar Ketika kita dilukai Ketika kita mungkin diperlakukan tidak adil Jaga hatimu Sebab dari situlah terpancar kehidupan Anda Kehidupan kita Saya ngomong kehidupan ini bukan bicara soal kehidupan Yang seperti hari ini kita hidup Makan dan minum bernafas Bukan hanya itu Tapi kehidupan itu bicara soal masa depan Kehidupan itu bicara soal mujizat Pertolongan Tuhan dalam kehidupan Anda Bagaimana kehidupanmu itu hidup Sebab banyak orang yang hidup tapi mati Dimana pengharapannya hilang Dimana orang ini mengalami kelesuhan Kekeringan Ya gampang panik menghadapi sesuatu Tapi bagi orang yang hidup di dalam kehidupannya Orang ini tetap tenang Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan itu menyertai hidupnya Dekat dengan Tuhan membuat hidup kita tenang Itu kehidupan Kehidupan yang hidup Oleh karena itu setiap kita jaga hati kita Dan Tuhan itu tahu hati kita Dia menguji hati kita Dan dia tahu segalanya Karena itu setiap orang harus sungguh-sungguh menjaga hati Amin Nah untuk itu saudara pagi ini ada tiga hal yang kita akan renungkan Bagaimana kita menjaga hati kita Coba ayat 14 Kita baca yang pertama Ketahuilan demikian hikmat untuk jiwamu Jika engkau mendapatnya Maka ada masa depan Dan harapanmu tidak akan apa? Hilang Oh rupanya saudara Kalau Tuhan itu menguji hati kita Maka yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ini Berjalan dengan hikmat Tuhan Akan memperoleh masa depan Artinya gini Berjalan dengan hikmat Tuhan Saya percaya sampai hari ini Tuhan itu rindu untuk menuntun hidup Anda dan saya Amin Sebab Tuhan maka waktu menciptakan kita itu Tuhan bukan Tuhan yang iseng Bukan Tuhan yang menganggur di surga Ngapain dia Ciptaan manusia deh Dia udah gak tahu mau apa Enggak bukan begitu Tuhan itu menciptakan saudara dan saya Tentunya punya tujuan yang mulia Kita ini punya blueprint yang begitu luar biasa Konsep yang dasyat Konsep yang luar biasa Konsep yang ajaib Yang daripada Tuhan Diberikan kepada kita Waktu Tuhan menciptakan Yudikus Manto seperti ini Tuhan itu punya tujuan Tujuannya ada jelas ini Supaya Yudikus Manto memuliakan Tuhan Makanya itu dalam hidup saya Dalam hidup Anda itu mengandung semua banyak janji Karena itu saudara Untuk sampai di sana Hiduplah dalam tuntunan Tuhan Saya percaya Tuhan itu menuntun kita setiap hari Setiap waktu Tuhan itu berbicara kepada kita Seperti hari ini Ketika Anda mendengar perenungan firman Tuhan Di acara kerenungan firman Seperti ini adalah bentuk tuntunan Tuhan Supaya apa? Supaya Anda hidup di dalam kebenaran Supaya Anda hidup menurut standar firman alam Supaya Anda hidup dengan hikmat Tuhan Supaya kita tidak menjadi orang yang ceroboh Dalam semua keputusan Kita tahu apa yang kita ambil sebagai keputusan Itu adalah murni menyenangkan Tuhan Tidak peduli apapun keadaan Anda Karena itu saudara Saudara dan saya adalah orang yang perlu Dituntun oleh Tuhan Kita ini perlu hikmat Allah Untuk menuntun hidup kita Makanya ada dua hal yang harus kita lakukan Sementara kita ini menjadi orang yang berjalan Dalam tuntunan Tuhan Yang pertama adalah ini Mengakui kedaulatan Tuhan Atas hidup kita Wow saudara Ini masih poin satu ya Mengakui kedaulatan Tuhan Kalau Anda adalah orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan Maka ini yang harus Sikap kita yang harus kita kembangkan Apa itu Mengakui kedaulatan Tuhan Atas hidup kita Artinya kita meletakkan seluruh kehendak bebas kita Di bawah kehendak Tuhan Saudara dan saya punya keinginan Tapi keinginan kita Harus disesuaikan Harus sesuai dengan firman Tuhan Apakah keinginan kita ini hari ini bertentangan dengan firman Tuhan Apakah keinginan kita hari ini sudah sejalan dengan Tuhan Saya percaya Kalau Anda adalah orang yang tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan Maka yang pertama tadi Kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan buat hidup kita Dan kedaulatan Tuhan itulah yang akan mendatangkan berkat buat hidup kita Kedaulatan Tuhan itu akan mendatangkan mujizat buat hidup kita Dan saya percaya kasihnya itu besar sampai hari ini buat hidup kita Karena itu jangan takut Selama Anda adalah orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan Maka Anda akan menjadi orang yang mengakui kedaulatan Tuhan Maka Anda akan melihat perbuatan tangan Allah yang besar buat hidup kita Salah satu yang terus kita bisa mengucap syukur adalah ini Thank you Tuhan kalau aku hari ini masih berjalan dalam kehendak Tuhan Meskipun hari ini Anda mungkin lagi mengalami masalah Anda mungkin penuh dalam kekurangan Karena situasi keadaan yang seperti ini Anda bersyukurlah dengan Tuhan karena Anda mendapati dirimu masih berada di dalam kehendak Tuhan Saya percaya Tuhan tidak tertidur Dia pasti menolong kita Amen Oke itu yang pertama Yang hikmat artinya lagi berjalan dalam hikmat Tuhan Yang kedua apa? Keredahan hati Kita ini butuh tuntunan Tuhan Dan tuntunan Tuhan itu harus direspon dengan apa? Kerendahan hati Orang yang rendah hati itu berarti orang ini mau ditegur Orang ini adalah orang yang gampang untuk berubah Tidak keras kepada dosa Tapi menjadi keras kepada apa? Kepada kehendak Tuhan Sehingga iblis pun tidak akan menipu hidupnya Orang yang rendah hati itu adalah orang yang keras di dalam kehendak Tuhan Orang ini adalah orang yang kekeh untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya Makanya itu dia mau ditegur Dia mau diajar Dia mau berubah Sudara Nah dari sinilah kita bisa melihat tuntunan Tuhan itu jelas Kalau Anda mau berjalan dalam hikmat Tuhan Ada dua hal yang harus kita pahami Yang pertama adalah mengakui kedalatan Tuhan Atas hidupmu lalu Yang kedua sikap rendah hati Rendah hati itu berarti tadi saya bilang mau ditegur Mau diajar Ya Mau berubah Dari situlah kita bisa melihat tuntunan Tuhan itu jelas Dari waktu ke waktu dalam hidup kita Anda berjalan dengan hikmat Tuhan Dan itu yang membuat kita menjadi orang yang diberkati Tuhan Amen Itu yang pertama Lalu yang kedua apa? Kalau kita tahu Tuhan itu menguji hati Coba ayat yang ke-16 sekarang Ayat yang ke-16 dikatakan begini Sebab tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Tetapi orang fasik akan robo dalam bencana Saudara kalau Anda adalah orang yang tahu bagaimana menjaga hatimu Percaya dengan saya ini Ini pernyataan janji Tuhan buat hidup kita Orang benar adalah orang yang menjaga hatinya tadi Adalah orang ketika kalau dia mengalami masalah Orang benar dikatakan tujuh kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Oh orang-orang benar ketika mengalami sesuatu Lalu dia tetap memilih untuk terus hidup dalam kebenaran Dia terus kekeh untuk berdiri di dalam apa yang benar Saudara kejatuhan itu tidak akan pernah membuat dia tergeletak Tata Alkitab Masih ingat lagu ini Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Amen Sebab Tuhan menopang tangannya Tangan orang ini Tangan kita Kita jatuh Anda bisa mengalami persoalan kayak begini ya Pandemi begini Persoalan secara global Universal Semua kena Termasuk anak-anak Tuhan juga Kena juga Tetapi yang membedakan adalah Kehidupan yang benar Itu yang membedakan Kalau kita mau hidup benar dikatakan Tujuh kali orang benar jatuh Tapi dia akan bangun kembali Dia akan bangkit kembali Dan itu yang membuat orang-orang benar akan tetap dalam perlindungan Tuhan Nah coba saya jelaskan sedikit arti kata bangkit atau bangun Bangun itu artinya begini Yang pertama adalah Adalah menyadari keadaannya Ini penting Menyadari keadaan kita Siapa kita Kata bangkit itu selalu di Di peruntukkan untuk satu pengertian Siapa anda di dalam Tuhan Ya Menyadari keadaan kita Kita ini adalah anak-anak Tuhan Kalau kita ini anak-anak Tuhan Maka Tuhan akan menopang hidup kita Amen Keadaan kita seperti anak bungsu yang Yang pergi dari rumah bapaknya Ya karena berfoya-foya dan lain sebagainya Akhirnya dia jatuh habis Lalu dia harus Harus kerja Di sebuah pertenakan babi Makan pun harus rebutan Ampas babi makan seperti itu Tapi kata Alkitab Ketika dia mulai Makan ampas babi dan rebutan Makanan yang tidak layak Seperti tiba-tiba Dia menyadari Keadaannya Menyadari keadaan apa Dia tahu bapaknya ini Bahkan Pegawai yang rendahan aja Makanannya jauh lebih bagus dari ini Kenapa aku harus disini Ini bukan tempatku Menyadari keadaan itu Berarti kita tahu bahwa Tuhan itu telah menyediakan Banyak hal buat hidup kita Cuman kita yang tidak mau Hidup di dalamnya Kita yang memutuskan Untuk pergi daripada bapak Kata bang gitu Berarti kita menyadari Hari ini kita harus Percaya bahwa Di rumah bapak itu Segala sesuatu telah tersedia Bagi kita Karena apa Karena kita ini anak-anak Tuhan Makanya Sudara penting untuk Ketika anda terpuruk Jangan lari kemana-mana Sadari keadaanmu Bahwa aku ini anak Tuhan Di rumah bapakku itu Banyak hal yang Tuhan Sudah tersedia bagiku Ada banyak hal yang Tuhan Telah sediakan bagiku Makanya itu aku harus Datang kepadanya Amen Menyadari keadaannya Lalu yang kedua Bukan hanya menyadari Tapi melangkah Melangkah kemana Pulang ke rumah bapak Pulang ke rumah bapak Jangan salah paham Bukan meninggal Tapi kita kembali Ke hadirat Tuhan Membetulkan Apa yang salah Kalau hari ini anda adalah Orang-orang yang kompromi Dengan dosa Dan itu yang kata Alkitab Dosamu itu yang menutupi Berkat Tuhan Tinggalkan itu Itu artinya melangkah Kita tidak akan kompromi Dengan itu Selama ini mungkin Atau mungkin Kita suka mendengar Apa kata orang Yang menciutkan iman kita Yang membuat iman kita Jadi lemah Gara-gara perkataan Orang lain Hari ini anda melangkah Dengarkan suara Tuhan Baca Alkitab Dengarkan perenungan ini Saat tadi bersama dengan Pastor Philip juga Minggu ibadah kita Renungkan firman Allah Dan izinkan perkataan Tuhan Itu yang membangkitkan Iman kita Nah itu melangkah Kita melangkah Dengan iman dan kepercayaan Lalu disitulah nanti Tuntunan Tuhan akan terjadi Tiba-tiba anda akan diberikan Hikmat di poin satu tadi Hikmat dimana Karena kita mengakui Kedalatan Tuhan Anda akan dibawa Untuk mengerti tentang Sebuah Sebuah jalan keluar Tiba-tiba hikmat Alam menuntun hidupmu Gak tahu apa Tiba-tiba Tuhan Berikan jalan keluar Yang selama ini Gak pernah Bahkan kita pikirkan Tiba-tiba ternyata Sesimpel ini Sesederhana Karena ini Tuhan Tolong kita Bahkan dari orang-orang Yang gak pernah Kita duga Tiba-tiba Pertolongan itu Datang Sebenarnya kehidupan di dalam Tuhan Itu kehidupan yang hidup Kita bisa mengalami Sebuah persoalan Kita bisa turun ke jurang Tapi di jurang itu Kita bisa pelan-pelan Naik dengan iman Ya Dengan pertolongan Tuhan Kita bisa naik keluar Dari jurang itu Dengan selamat Tanpa mengalami apapun Sebab yang menyertai Kita luar biasa Tujuh kali orang benar jatuh Tapi dia tetap bangun lagi Karena Tuhan itu setia Amen Amin Kalau hari ini Anda adalah orang-orang yang terjatuh Sudara Larilah kepada Tuhan Bangkit Ingat keadaanmu Ya Lihatlah Menyadari keadaan kita Dan melangkahlah Di dalam imanmu Saya percaya mujizat masih terjadi Sampai hari ini Biar hatimu terus bersemangat Untuk terus mengikut Tuhan Sebab dari situlah Kita akan melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan di hidup kita Amen Amen Nah itu yang kedua Lalu yang ketiga apa Yang ketiga Ayat yang ke 17 Dan ke 18 Dikatakan begini Jangan bersuka cita Kalau musuhmu jatuh Jangan hatimu beria-ria Kalau ia terperosok Supaya Tuhan Tidak melihatnya Dan menganggapnya jahat Lalu memalingkan murkanya Daripada orang itu Maka yang ketiga Kalau Anda adalah orang yang tahu Bahwa Tuhan itu menguji hatimu Tuhan itu melihat hatimu Supaya kita menjadi orang Yang diberkati oleh Tuhan Yang ketiga poinnya adalah Kita memiliki hati Eh sorry Jangan bersuka cita Atas kejatuhan orang lain Sudara ini bicara soal sikap hati kita Mudah bagi kita untuk melihat Orang lain Atau apalagi orang ini Yang menyusahkan hidup kita Ya kata Alkitab pakai bahasa musuh kita Yang berlaku curang kepada kita Lalu orang ini jatuh Lalu kita bersuka ria Lalu kita ini kayak 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 apa ya Kalau bahasa Jawa bilang Syukur-syukurin dia Ya Kapok-kapokin dia Ya Kenapa begitu No 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 Jangan begitu Sudara Saya percaya Kemenangan itu di pihak kita Orang-orang benar Tapi Anda pun juga harus Menjaga hatimu Supaya Anda tidak jahat Kalau hari ini kita Kita mentertawakan Kejatuhan orang lain Lalu kita Kita sendiri Mulai 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 melakukannya Bersuka cita Atas kejatuhan orang lain Maka itu dipandang jahat Di mata Tuhan Dan sebenarnya Kalau kita lakukan itu Kita gak ada bedanya Dengan orang itu Kan itu penting Bagi kita Untuk terus menjaga hati kita Ya Dimana hati kita ini Menjadi sumber Daripada kehidupan kita Sudara Ketika Anda Melihat orang lain jatuh Ya Ya Anda jangan ikut Terlipat Dengan Dengan Suka cita Karena kejatuhannya Kalau Anda melihat Melihat orang lain jatuh Kalau Anda bisa tolong Tolonglah dia Itu nama yang kata Alkitab taruh barang api Di atas kepalanya Kejahatan dibalas Dengan kebaikan Itu menjadi sebuah Prinsip nilai hidup kita Dan saya percaya Sudara Itu juga menjadi Makota buat hidup kita semua Inilah kekristenan yang sejati Kekristenan yang sejati Tidak terfokus Kepada diri sendiri Tapi kepada Tuhan Dan orang lain juga Dimana kita menjadi Orang yang baik hatinya Lalu kita mulai Kalau Anda bisa Berikan pertolongan Tapi kalau tidak Minimal Anda berdoa Buat orang itu Dengan demikian Anda pun mengizinkan Berkat yang melimpah Atas hidupmu Kenapa? Karena Tuhan itu Tahu isi hatimu Tuhan itu menguji hati Dia tahu segalanya Di hidup Anda Karena itu yang menjadi Menjadi sumber Daripada kehidupanmu Karena itu Sudara Jangan bersuka cita Di atas kejatuhan Orang lain Ya Kalau itu yang terjadi Maka yang pertama Kita memiliki hati Yang sama jahatnya Dengan orang itu Dan itu diperhitungkan Tuhan Jangan terjebak Ya Jangan terjebak Di dalam kemenangan Artinya gini Terjebak Untuk ikut jatuh Dalam dosa Di dalam kemenanganmu Yang ada Cuman Anda bersyukur Karena Anda Terluputkan Dari persoalan Tapi untuk orang itu Sudara Jangan bersuka cita Atas kejatuhannya Minimal Kalau Anda bisa bantu Bantulah Tidak ada yang salah Kalau Anda membantunya Saya percaya Ketika Anda membantu Anda akan Menurunkan Semua Perselisihan Mungkin ada Konfliknya terjadi Justru Anda membuat Membuat jalan Yang namanya Jalan perdamaian Dan itu diberkati oleh Tuhan Atau Kalau tidak Kalau Anda bisa menolong Paling tidak Anda berdoa Buat Buat orang itu Saya percaya Tuhan mendengarnya Dan Tuhan melihat Sikap hati kita Dan Tuhan tahu segalanya Dia pasti memberkati kita Amen Amen Lalu yang kedua Abab Supaya dikatakan Jangan bersuka kita Yang kedua adalah Supaya Kemalangan Akibat hati yang jahat Tidak menimpa kita juga Kata Alkitab tadi Dikatakan Supaya Tuhan Tidak melihatnya Dan menganggapnya jahat Wah ini bahaya Kalau hati kita Bersuka cita Atas kejatuhan Orang lain Ya Tuhan itu Memandangnya ini Sebagai hati yang jahat Kata Alkitab Supaya Yang kedua saya tulis Supaya Kemalangan Akibat hati yang jahat Jangan menimpa kita Anda tetap dalam Perlindungan Tuhan Karena begitu Hati kita jahat Kita ini sebenarnya Membuka peluang Buat Iblis Untuk punya alasan Untuk menghancurkan hidup kita Karena itu tetap Jaga hati kita Ya Amen Lalu yang ketiga Abab Memiliki hati yang dewasa Dalam bersikap Kita ini memiliki Hati yang dewasa Dalam bersikap Waktu kita Tidak bersuka cita Anda semakin dewasa Oh Anda itu Tidak terpengaruh Kita itu gak terpengaruh Dengan sekitarnya Kita menjadi orang Yang dewasa Tidak kekanaan Yang Yang apa itu Tadi saya bilang Kapokin orang Gara-gara mereka ini Jatuh Gara-gara ingin Menjatuhkan kita Oh no no Saudara Itu bukan nilai kita Karena itu tetap Jaga hati kita Memiliki hati yang benar Karena dari situlah Kita itu memiliki Buah yang tetap Buah yang tetap itu apa Jelas orang lain Mungkin diberkati Dari hidup kita Lalu orang lain Bisa mengenal Kristus Oh orang Kristen Itu beda ya Sementara orang lain Belang Oh kalau jahat Dibalas dengan kejahatan Ya Air susu dibalas Air ketubah Mungkin air comberan Atau apalah Lebih jahat lagi Tapi kita gak lakukan itu Alkitab mengajarkan kita Tetap berhikmat Tetap berhikmat Kalau Anda terus Gituin ya Gak usah bergaul Dengan orang itu Jauhi orang itu Ya Dan kalau dia jatuh Gara-gara ulahnya sendiri Sudara Ingat Alkitab mengingatkan Jangan bersuka cita Atas itu Bersyukurlah Satu ini Karena Anda diluputkan Dari semua malapetaka Kalau dia Kalau Anda bisa bantu Bantulah Kalau tidak Minimal Anda Mendoakan dia Dari disitulah Anda Dikatakan di Alkitab Perkataan Taruh barang api Di atas kepalanya Sehingga disitulah Pendamaian Dan inilah Buah kekristenan Saya percaya Anda ketika melakukannya Tuhan itu disenangkan Amen Amen Memang tidak terlalu mudah Apalagi perasaan kita Telah dilukai Dan sebagainya Wah hati kita ini Rasa gak terima Sekali kalau perlakuannya Tapi saudara Justru disinilah Peperangan rohani kita Justru disinilah Iman kekristenan kita Ayo keluar dari situasi ini Dan berlakulah baik Berlakulah bijak Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidup kita Amen Amen Tentunya ada beberapa koridor Atau hal yang Yang kita Kalau ini bersentuh dengan hukum Taatilah hukum Ya Ada hal yang Yang harus kita lakukan Kalau memang terus Tidak bisa Lebih baik Putuslah hubungan Atau Atau Anda tidak lagi berhubungan dengan dia Daripada hatimu Terus dikacaukan Dan Anda terus Dendam Ampunilah selain itu Dan selesai Anda bekerja di tempat yang lain Atau Anda bekerja Di sesuatu yang baru Saya percaya Tuhan itu pasti memberkati Dimana Ada kebenaran Ditinggikan disitu Bahkan disitulah berkat Tuhan Menjadi subur Amen Amen Jadi pagi hari ini Kita akan melihat Tuhan itu menguji hati Tahu segalanya di hidup kita Yang pertama adalah Berjalan dengan hikmat Tuhan Supaya kita memperoleh Masa depan Yang dikatakan masa depan Tadi itu adalah Yang pertama Bukan bicara soal Kekayaan saja Yang pertama adalah Keselamatan hidupmu Ya Masa depan Bicara soal Keselamatan hidup kita Dimana kita ini Dimana kita ini Adalah orang yang berjalan Di dalam jalan Tuhan Keselamatan hidup kita Secara pribadi Jiwa kita Diselamatkan Atau keselamatan hidup kita Setiap hari Dimana Tuhan Luputkan kita Dari malapetaka Sudara Masa depan itu Seperti itu Dimana iblis Mau merancangkan Kegagalan di masa depan Anda Tapi Rancangan kegagalan Tiba-tiba diubah Menjadi rancangan Berkat dalam hidup Anda Itu cara Tuhan Memberkati kita Amin Masa depan yang kedua Adalah bicara soal Bicara soal Pemeliharaan Tuhan Tadi saya bilang Mujisat terjadi Tiap-tiap hari Di hidup kita Tuhan memelihara hidup kita Itu yang pertama Berjalan dengan hikmat Tuhan Lalu yang kedua apa Orang benar itu Jatuh Ya tetapi Akan bangun kembali Orang benar jatuh Akan bangun kembali Karena apa Karena Tuhan adalah Setia Dia Allah yang menjaga Orang yang hidup Di dalam kebenaran Amin Lalu yang ketiga ini Jangan bersuka cita Atas kejatuhan Orang lain Kita menjadi orang yang Memberkati orang lain Mendoakan Paling tidak Sudara dengan demikian Anda telah menaruh Barat api di atas kepalanya Dan dengan demikian juga Anda akan melihat Bagaimana hidup Anda Menjadi hidup yang diberkati Karena Tuhan disukakan Dengan cara hidup kita Dengan prinsip hidup kita Dan nilai-nilai kehidupan kita Dan saya percaya Tuhan Pasti memberkati kita Amen Tetaplah bersuka cita Di dalam Tuhan Untuk itu Tiga hal ini Renungkan pagi ini Kalau Anda adalah orang-orang Yang mengalami Sebuah pilihan Di dalam hidupan ini Anda mengalami Sebuah perlakuan Yang tidak adil Kepingin membalas Kepingin membalas Bahkan mungkin lebih jahat lagi Sudara Kalau itu yang terjadi Ayo pagi ini Kita datang kepada Tuhan Kita serahkan hidup kita Kepada Tuhan Biar firman Allah ini Berbicara kepada Kalaupun musuhmu Kata-kata Tanda kutip Yang musuhmu itu jatuh Jangan bersuka cita Syukur-syukurin dia Atau kapok-kapokin dia Jangan Sudara Kalau itu yang terjadi Hati kita juga sama Jahatnya dengan orang itu Dan itu diperhitungkan Tuhan Karena itu biar hati kita jaga Dijaga hati kita Supaya dari situ Mengalir kehidupan kita Amen Karena itu Ayo nyanyikan lagu ini Sebab aku ini milikmu Tuhan Aku di dalammu Kasih setia Tuhan Buat hidup kita ini melimpah Amen Mari katakan ini bersama-sama Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupkan aku Mari katakan sama-sama Sebab aku ini milikmu Sebab aku ini milikmu Tak ku pertahankan hidupku Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Mari katakan sama-sama Sebab aku ini milikmu Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupkan aku Haleluya Sebab aku ini milikmu Tak ku pertahankan hidupku Katakan sama-sama Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Mari semua angkat tanganmu Biar bantuan Tuhan Katakan ini Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiamu Yang menghidupkan aku Yang menghidupkan aku Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Katakan biar kehendakmu Kerjakan dalamku Ya Tuhan Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Biar kau menuntun hidup kami Ya Tuhan Haleluya Biar kehendakmu Biar kehendakmu Terus berjalan di dalam hikmat Tuhan Penting bagi kita Untuk terus berjalan Dalam tuntunan Tuhan Karena orang benar itu Tujuh kali dia jatuh Dia akan bangun kembali Kenapa? Tuhan yang menyertainya Tuhan yang membangkitkan Karena itu orang benar Hidupmu itu Ada di dalam tangan Tuhan Dia terjatuh Tapi tidak akan Pernah tergeletak Sebab Tuhan akan bangkitkan hidupnya Dan yang ketiga Jangan bersuka cita Atas kejatuhan orang lain Kalau anda bisa bantu Bantu Minimal Kalau anda bisa bantu Anda bisa mendoakannya Saya percaya Justru gaya hidup yang seperti ini Itu yang membukakan Pintu berkat Buat hidup anda Amen Biar pagi ini Saya mau berdoa buat saudara Sebelum saya mendoakan Permohonan-permohonan doa yang lain Mungkin saudara hari ini Ada yang Membutuhkan doa Dimana Hatimu hari ini Adalah hati yang Dipenuhi dengan Dengan banyak persoalan Ya Hatimu dipenuhi dengan 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 kekacauan Kegalauan Karena anda diperlakukan Tidak adil Hatimu sakit Pengen balsendam Saudara Serahkan hidupmu Biar hari ini Saya doakan Supaya hatimu dipulihkan Anda diberi kemampuan Untuk melepaskan pengampuan Kalau anda adalah orang yang Mari angkat tanganmu Di tempat anda Saya mau berdoa buat anda Tuhan kau melihat Tangan-tangan yang terangkat pagi ini Kami tahu kadang kami Susah untuk menghandle hati kami Ya Tuhan Apalagi ketika kami diperlakukan Tidak adil Uh rasanya sakit Hati ini Rasanya tersinggung hati ini Pengen membalas Tapi hari ini Biar firmanmu datang Buat kami Untuk kami Boleh hidup Di dalam tuntunan Tuhan Kami boleh hidup Dalam hikmat Tuhan Kami boleh hidup bersama dengan engkau Sebab dari situlah Maka engkau akan menolong kehidupan kami Sebab dari situlah Kami boleh melihat mujizatmu Karena itu hamba berdoa Jamah hati kami ya Tuhan Pulihkan hati orang-orang ini Sehingga mereka menjadi orang Hati yang memiliki hati yang lembut Hati yang mau mudah Untuk mengampuni Beri kemampuan mereka Untuk tidak mengingat-ingat Semua kesalahan orang lain Tapi ini yang diingat Yaitu kasih Tuhan Buat hidupnya Dan itu yang membalut semua luka Sehingga orang ini tetap tenang Di situasi keadaan apapun Karena orang ini sedang berjalan Dalam tuntunan Tuhan Kami percaya Seperti janjimu Orang benar Tujuh kali jatuh Tapi dia akan bangun kembali Tuhan pulihkan hidup kami Hamba berdoa di dalam nama Yesus Ini yang terjadi Haleluya Sekarang saya berdoa untuk Untuk semua permohonan doa Yang sudah masuk Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Oh aku berdoa sekarang Hamba berdoa sekarang Ya untuk orang-orang yang Yang mengalami sebuah masalah Dalam pekerjaannya Oh Tuhan Hamba berdoa Pulihkan orang-orang ini Banyak yang mengalami Apalagi dalam situasi pandemi Seperti Tuhan Hamba berdoa Pulihkan Pulihkan Kau yang memulihkan Kau yang memberkati Orang-orang ini Kalau hari ini Mereka mau datang kepada Tuhan Mereka tidak salah Alamatnya tidak salah Karena Tuhan adalah sumber Di segalanya Sembari kami Boleh melakukan kehidupan kami Yang berubah Ampuni dosa kami Ampuni kesalahan kami Kami hari ini Datang kepada Tuhan Kami percaya Tuhan Berkatmu dicurahkan Di dalam nama Yesus Ada beberapa orang Yang mengalami hutang Mengalami hutang Dalam waktu singkat ini Hutangmu akan terlunasi Anda akan mengalami mujizat Yang tidak pernah kau duga Dari orang-orang Bahkan dari orang-orang Yang tidak pernah anda duga Tiba-tiba Hutangmu akan terlunasi Dengan cara Tuhan Terima dengan iman Di dalam nama Yesus Terima dengan iman Di dalam nama Yesus Hari-hari ini Mujizat itu akan datang Dalam kehidupanmu Terus percaya kepada Tuhan Ampun berdoa juga Untuk masalah-masalah Keluarga Ya ada beberapa orang Yang mau bercerai Tuhan Ampun berdoa Dibatalkan Di dalam nama Yesus Segala keinginan Untuk bercerai Karena perceraian itu Dibenci oleh Tuhan Ampun berdoa ya Tuhan Kau jamah Suami istri ini Biar perceraian Dibatalkan Di dalam nama Yesus Dan Tuhan Perbarui kasih Di hati mereka Sehingga mereka Mengalami pembaruan Anggur baru Itu dicurahkan Atas keluarga ini Komunikasi yang salah Dipulihkan Biar mereka berlomba-lomba Untuk menjadi rendah hati Saling mendahuli Memberi hormat Ampun berdoa sekarang Biar keluarganya Dipulihkan Di dalam nama Yesus Sehingga perceraian Dibatalkan Di dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ampun juga berdoa Untuk orang-orang yang sakit Hari ini Mereka yang lagi sakit Ampun berdoa sekarang Untuk Kista Yang pada Benjol Benjolom dikandungan Ampun berdoa Aku kutuki Kista Tumor ini Aku kutuki dalam nama Yesus Menjadi kering Bahkan hilang Ya dari kandungan ini sekarang Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Ada satu orang yang mengalami Benjolom di dahi Ampun berdoa sekarang Dalam nama Yesus Benjolom itu Hilang sekarang Kempes kembali Dan menjadi normal Dalam nama Yesus Rasa sakit Keluar Dalam nama Yesus Sekarang menjadi sembuh Terima kesembuhan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Mari kita semua angkat tangan kita sama-sama Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiapmu Yang menghidupkan aku Oh Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Biar ketenangmu Kerjakanlah dalammu Sekali lagi mari katakan sebab aku ini milikmu Sebab aku ini milikmu Aku di dalam hatimu Kasih setiap kasih setiapmu Yang menghidupkan aku Selapaku ini milikmu Aku bertahankan hidupmu Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Biar kehendakmu Tuhan Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Biar kehendakmu Kerjakanlah dalamku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!